Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sobat YouTube semuanya ketemu lagi dengan channel golpareasi kita channel memberikan solusi atau cara memperbaiki mereparasi kendaraan ya di sini kita membagikan membagikan cara-cara untuk memperbaiki ya di sini kita akan memperbaiki kapur motor supra X helm in ya ini bekas jatuh patah gini ya kita akan bikin kembali seperti baru ya kita hilangkan kita baguskan lagi ya Hai yang kita persiapkan lem power glue jangan lupa ini Apatek ya powerblu nya yang kalau di sini harganya 8000 ya di tempat saya terus lakban lakban kertas pampras dan bisa media kape atau cutter juga bisa ya dan sebuah tanahnya ya hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita menggunakan lak bandul ya kita tampil segini aja lalu ditempelkan di bagian luarnya ya jangan ditekan pas bagian lubangnya pasti kira-kirakan saja ini lubang masih mengikuti alur bodi ya mengikuti alur bodi lalu kita balikkan kita balikkan kita balikkan kita balikkan ini ya lalu kita seperti biasa kita gunakan purgo gak usah digosok kita beri lagi ya kita kasih tanah lagi jangan terlalu tebal juga ya lalu kasih tanah lagi ya kita dikasih tanah kasih power glue lagi ya sekalian aja lah kesini taburi aja semua nih kalau udah gitu taburi aja semua nih kita mandiin power glue ya dan taburi lagi tanah ya persiakan untuk tanahnya ini seperti tanah ngebul ya tanah ngebul ini cukup halus ya cukup atau cukup bagus untuk menutupi atau menempelkan juga bagus menutup juga bagus lalu kita buka lagi ya dan terus tutup ya setelah dirasa tertutup kita amplas lagi tapi ini masih basah ya kita tunggu kering aja dulu setelah dirasa cukup kering kita amplas ya kita haluskan permukaannya sepan packing kering kering pulan pulan kering pulan kering 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 dan ini setelah kita amplas Hai sehingga amplasnya menghaluskan aja permukaan bodi ini untuk tes kekuatan kita pegang dari sini ya ini pernah lumayan beratnya Duh takut petah juga sih tapi dijamin kuat lah ya ini masih mau menopang ya ini tidak belah lagi ya tu kut petah kan dan ini hasil pengamplasan harus ya bentuknya udah seperti pertama lagi ya pada lakukannya udah pasti pertama lagi enggak ada benjolan enggak ada the clock udah seperti ngikutin bodi pertamanya lagi ya kalau sudah gini bisa kalian lanjut ke tahap pengecatan bisa mau di pilot bisa mau ditutup sekotet juga udah enggak bakal nampak lagi petaknya ya atau bekas sobekan atau bolongnya ya ini bekas pecahnya ya ke video ini bermanfaat silahkan kalian subscribe like dan share nya ya biar orang lain juga tahu tentang ilmu-ilmu atau pengetahuan cara-cara ya akal-akalan ya jika ada yang ingin dipertanyakan silakan tinggalkan di kolom komentar ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat bagi kalian ya